selamat menikmati kebaikannya Tim PSM Makassar akan melawat ke kandang Dewa United dalam lanjutan BRI Liga satu pekan ke-10 di Stadion Indomilic Arena Tangerang pada Kamis, tanggal 15 September tahun 2022 pukul 19.15 Wita Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares meminta kepada anak asuhnya untuk tak meremehkan Dewa United Pelatih asal Portugal itu mengaku telah mengamati pertandingan calon lawan termasuk ketika dikalahkan Bali United dengan skor telak 6-0 Kekalahan mereka kebanyakan dari bola mati artinya dari segi permainan mereka tak bisa diremehkan tukas dia ia melanjutkan secara keseluruhan permainan Dewa United melawan Bali United tidak buruk bahkan menurutnya dari segi penyerangan Dewa sangat berbahaya dari segi permainan mereka punya kualitas penyerangan saat lawan Bali mereka mengganti pemain dan keluar menyerang jadi jangan pernah remehkan tim ini tuturnya sebelumnya pasukan ramang kembali menggelar latihan pasca mengalahkan persebaya Surabaya pada pekan ke-9 BRI Liga 1 2022 di stadion BJ Habibie dalam latihan tersebut tampak sejumlah pemain pilar kembali mengikuti seluruh menu latihan Yuran Fernandes Kenzo Nambu dan Wiljan Pluim terlihat dalam latihan perdana selain itu pemain lokal Duo Sayuri Ramadan Sananta Rizky Eka Pratama juga tak ketinggalan setelah data Terima kasih.